Tanah gerak di Dusun Sobo, Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek di Tengarai bermula dari resapan air di telaga yang ada di desa tersebut. Menurut Kepala Dusun Sobo, Komarudin 35 tahun di bawah telaga tersebut, sudah ada retakan sebagai resapan air ke dalam tanah yang usianya sudah puluhan bahkan lebih dari 100 tahun lalu. Setelah turun hujan, kedalaman air di telaga itu bisa mencapai separuh ketinggian badan orang dewasa, ucap Komarudin, Jumat 3 Maret 2023. Namun begitu, ia dan masyarakat sekitar hanya menduga-duga karena memang retakan tersebut melintang dari timur ke barat dan ujungnya adalah telaga tersebut. Retakannya ini seperti bergelombang, satu sap ada retakan, lalu tengah utuh, tapi tanah di atasnya lagi, ada retakan lagi, bersap-sap seperti, ada lompengan. Lanjut Komarudin. Jika retakan tersebut sudah menerobos ke rumah warga, maka tembok rumah bisa putus, lantai rusak, dan pelafon berjatuhan. Panjang retakannya ini 500 meter dari telaga sampai bawah, ujarnya. Komarudin menyebut, retakan besar pertama di permukiman warga sudah muncul pada bulan November tahun 2022 lalu di rumah seorang warga bernama Nur Salim. Sampai rumahnya roboh, bahkan sekarang sudah dibongkar. Setelah itu ada kemarau satu bulan, aman, tidak ada pergerakan tanah. Lalu di awal tahun 2023, ada curah hujan yang tinggi, sehingga ada susulan yang lebih parah. Jelas Komarudin, saat ini ada 14 kepala keluarga yang terdampak hingga sebagian harus mengungsi, karena kerusakan rumah yang parah. Semua instansi terkait sudah kami beri laporan, secara tertulis berupa laporan fisik, secara tertulis termasuk video keadaan lokasi. Terangnya, satu-satunya solusi yang diinginkan warga adalah dilakukan relokasi permukiman karena lokasi tersebut sudah tidak layak ditempati atau dibangun rumah kembali. Dari musyawarah, warga mengusulkan relokasi 10 rumah atau 14 kakak agar bisa pindah ke lahan yang lebih aman, pungkasnya.